Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Lalu energi semesta apa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodoh cancer Mungkin saja energi ini resornya teman-teman Atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Oke disini kartu tarot sudah kita sabal teman-teman Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman cancer di hari ini Fokus konsentrasi dan aku akan mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Nah pada kartu yang pertama disini ada The Moon teman-teman Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka teman-teman Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman cancer Yang dimana teman-teman pada hari ini hari Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024 Di minggu pertama bulan Mei Nah hadirnya kartu pertama ini Aku melihat dan aku merasakan teman-teman ya Bahwa memang saat ini Kamu sedang merasakan adanya sebuah Ya seperti ketakutan Seperti kecamasan Dan seperti kekhawatiran nih Ya karena Di fase ini Sepertinya memang Ada beberapa hal yang mungkin Ya Yang menjadi selama ini ya Yang menjadi sebuah tujuan besar kamu selama ini Belum dapat kamu capai dengan baik teman-teman Ya belum dapat kamu manifestasikan dengan sempurna Sehingga disini timbul sebuah ketakutan Keraguan dan kecemasan di dalam diri kamu teman-teman Ya karena ya mungkin saja selama ini kamu sudah berusaha semaksimal mungkin Kamu sudah berusaha bagaimana caranya untuk bisa memwujudkan Ya semua impian dan harapan kamu Tetapi memang Ya di fase ini Aku merasakan kamu masih belum dapat Bisa mencapai itu semua Ya Kemudian Pada kartu yang kedua disini ada Temperance Nah Hadirnya kartu kedua ini Memang ya Disini semesta ingin kamu terus Berusaha Semesta ingin kamu terus Ya bagaimana caranya untuk bisa memanifestasikan semua impian kamu teman-teman ya Untuk bisa mencapai semua tujuan hidup kamu Ya Karena memang Sebenarnya Potensi dan peluang kamu untuk bisa mencapai itu semua Sepertinya memang Sepertinya cukup besar Ya peluang kamu untuk bisa Memanifestasikan semua impian dan harapan kamu disini cukup besar Hanya saja memang disini Tuhan ingin melihat kamu lebih bekerja keras Ya Tuhan ingin melihat kamu lebih Bersabar Dan kemudian Ya berdoa lah teman-teman Sesuai dengan keyakinan kamu masing-masing Karena Dari situlah Ya Yang akan membawa Potensi perubahan teman-teman Ya Karena disitu kamu akan memperoleh sebuah kelancaran-kelancaran Ataupun memang Di fase ini Ya Ataupun di bagian ini kamu akan mulai Merasakan adanya sebuah kelancaran-kelancaran tersebut teman-teman Hingga Potensi dan peluang kamu untuk bisa mencapai semua impian kamu akan terwujud nih Oke Kemudian pada kartu yang ketiga disini ada Egg of Swords Atau delapan pedang Nah Hadirnya kartu Ya Ketiga ini teman-teman Ini Adalah sebuah kartu Ya Yang menunjukkan bahwa memang Seperti yang aku katakan sebelumnya Kamu dituntut untuk lebih bekerja keras banget Kamu dituntut untuk lebih Ya berjuang banget teman-teman Untuk bisa mencapai itu semua Karena memang tidak dapat dipungkiri ya Seperti yang aku katakan sebelumnya Di saat kamu ingin Dan Segera mencapai Semua tujuan kamu Kamu selalu saja dihadang nih Dengan berbagai masalah Ya Dengan berbagai ujian Yang mungkin memang Aku akui cukup begitu besar teman-teman Dan Cukup rumit Sehingga memang di fase ini Lagi dan lagi Ya Sebuah kesabaran Benar-benar dibutuhkan teman-teman Untuk bisa mencapai segala hal nih Dan apakah kamu berpotensi dan peluang Untuk bisa tercapai segala sesuatunya teman-teman Tentu bisa Kita akan melihat dari kartu Berikutnya Nah Pada kartu yang keempat disini ada King of Wands Atau Raja Tongkat teman-teman Hadirnya kartu Kempat ini Kartu terakhir ini teman-teman Ya Cukup menggambarkan Karena Ya segala sesuatunya Pasti dapat tercapai Jika Ya Segala sesuatunya Juga didasari dengan Kesungguh-sungguhan teman-teman Dan disini Kamu akan memperoleh Sebuah kekuatan baru Kamu akan memperoleh Begitu banyak sekali Energi-energi positif teman-teman Kemudian Begitu banyak sekali support Yang akan hadir Datang di dalam kehidupan kamu Nah Dari situlah teman-teman Ya Yang akan membangkitkan Semua semangat Kehidupan kamu Kemudian ditambah lagi Memang Karena adanya sebuah Motivasi Dan Rasa keinginan Yang sangat begitu tinggi Bahwa memang Di bulan Mei ini Aku rasa Ya tidak menutup Sebuah kemungkinan Untuk teman-teman Yang memiliki Jodhia Cancer Bahwa akan ada Sebuah tujuan Yang akan segera Tercapai teman-teman Ya Next Kita akan melihat Kondisi Finansial ekonomi Teman-teman Cancer di hari ini Dan pada kartu yang pertama Disini ada Ace of Swords Nah Hadirnya kartu pertama ini Teman-teman Sebagai energi pembuka Terkait dengan Kondisi Keuangan Teman-teman Cancer Ya Ini adalah Sebuah kartu Yang memiliki Sebuah arti Bahwa memang Saat ini Aku merasakan Dan aku melihat Sebuah pencapaian Sih teman-teman Ya Aku melihat ada sebuah Masa depan yang cukup Cerah Ada sebuah masa depan Yang sangat cerah Dan Ya Dari hal-hal ini Aku memprediksi bahwa Memang Kamu sedang Merasakan adanya Sebuah Apa teman-teman Ya Hasil dari pencapaian Kamu tersebut Ya Hasil dari kerja keras Kamu tersebut Yang pastinya disini Kamu akan memperoleh Sebuah kondisi Keuangan Yang cukup lancar Ya Kemudian pada kartu yang Kedua disini Ada Five of Pentacles Teman-teman Atau lima coin Nah Ini adalah sebuah kartu Yang menggambarkan Bahwa memang Bisa aku katakan Teman-teman ya Pada akhirnya Ya Hal-hal yang Cukup sulit Hal-hal yang Cukup rumit Hal-hal yang Cukup menyakitkan Hal-hal yang Mungkin selama ini Ya Bermasalah Mengenai tentang Kondisi keuangan kamu Segala sesuatunya Benar-benar akan Berakhir Teman-teman Ya Baik itu Sebuah utang-biotang kamu Ataupun hal-hal Yang lain nih Yang jelas Memang aku melihat disini Kamu sedang Menikmati Ya hasil perjuangan Kamu selama ini Pastinya teman-teman Oke Kemudian pada kartu yang Ketiga disini Ada Two of Swords Atau dua bedang Nah Hadirnya kartu ketiga ini Teman-teman Ya Nah Memang Dapat aku akui Perjuangan Dan proses kehidupan Kamu selama ini Itu tidak mudah Apalagi Jika kita berbicara Masalah kondisi Keuangan kamu nih Karena disini Memang Cukup terlihat Bahwa Selama ini Kehidupan kamu Penuh dengan masalah Teman-teman ya Mungkin disini Banyak sekali Hutang-biotang kamu Kemudian banyak Orang-orang yang Bermanipulatif Hingga membuat sebuah Apa ya Seperti penipuan-penipuan Teman-teman Terhadap kehidupan kamu Nah Dengan hadirnya kartu ketiga ini Teman-teman Ya Ini adalah sebuah kartu Yang dimana Lagi dan lagi Memang yang namanya Sebuah perjuangan Pengorbanan Kerja keras Itu tidak akan mengkhianati Sebuah hasil yang Sebuah hasil akhir Yang akan kamu dapatkan Karena Pada akhirnya Ya Segala sesuatunya Tidak akan sia-sia Aku melihat disini Ya Ada sebuah kondisi Keuangan yang akan Mulai mapan Kondisi keuangan Yang akan mulai lancar Dan Akan mulai stabil Maka Untuk teman-teman Yang memiliki Judia cancer Kamu harus bersyukur Teman-teman Dan kamu harus Segera Klaim energi Yang sangat positif Tersebut Oke Kemudian Pada poin terakhir Kita akan melihat Kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Cancer Di hari ini Dan pada Kartu yang pertama Disini ada Ten of cups Atau Sepuluh cangkir Jika kartu Kartu pertama Ini Aku fokuskan Untuk kondisi Kehidupan Asmala Teman-teman Cancer Yang saat ini Sudah berumah Tangga Terlebih dahulu Sebagai energi Pembuka Tentunya Ini adalah Sebuah kartu Yang sangat istimewa Teman-teman Mengapa Aku katakan Demikian Karena cukup Terlihat Secara visualisasi Ada sebuah Kebahagiaan Disini Ada sebuah Keharmonisan Ada sebuah Kehidupan Rumah tangga Yang Akan jauh Lebih baik Dari sebelumnya Karena disini Kehidupan Rumah tangga Kamu akan Benar-benar Diwarnai Dengan berbagai Hal-hal Yang luar biasa Terutama Terkait dengan Kondisi Keuangan Kamu disini Aku melihat Kehidupan Rumah tangga Kamu akan Dipenuhi Dengan Reseki-reseki Yang lancar Teman-teman Kemudian Pada kartu Yang kedua Disini ada Ace of ones Nah Hadirnya Kartu kedua Ini teman-teman Ini adalah Sebuah kartu Yang menggambarkan Bahwa memang Di dalam Kehidupan Rumah tangga Kamu Aku akui Ya Dengan Hadirnya Kartu ini Aku rasa Ini cukup Menunjukkan Bahwa memang Selama ini Kamu sudah Cukup bersabar Ya Bersabar Dalam hal apa Teman-teman Bersabar Di dalam Memperjuangkan Kehidupan Rumah tangga Kamu Untuk menjadi Lebih baik Dari sebelumnya Dan Untuk bisa Mencapai Sebuah tujuan Dan impian Yang selama ini Memang kamu harapkan Teman-teman Apa itu Ya tentunya Sebuah kehidupan Rumah tangga Yang bahagia Yang harmonis Dan yang dipenuhi Dengan Kelimpahan Kelimpahan Rezeki Pastinya Ya Kemudian Pada kartu yang Ketiga Disini ada Ace of Pentacles Teman-teman Nah Sebagai energi penutup Teman-teman Ya terkait dengan Kondisi kehidupan Ya Asmara Teman-teman Cancer Yang sudah Berumah tangga Ini adalah Sebuah kartu Yang memiliki Sebuah arti Ya Bahwa memang Selalu saja Ada sebuah Happy ending Ya Selalu saja Ada sebuah Akhir yang Bahagia Ya Segala sesuatunya Karena Kesabaran kamu Selama ini Teman-teman Kemudian juga Apa ya Ya seperti Sebuah kerjasama Yang baik lah Pastinya Ya Artinya Tidak ada sebuah Lebih Mendominasi Di dalam sebuah Hubungan Nah Dari situlah Teman-teman Aku melihat Dan aku merasakan Bahwa Kehidupan Rumah tangga Kamu akan Benar-benar Dipenuhi Dengan Hal-hal Besar Ataupun Ada sebuah Pencapaian Pencapaian Besar Yang bakal Kamu terima Karena disini Kamu akan Sampai Di depan Gerbang Kesuksesan Oke Kemudian Berikutnya Kita akan Melihat Kondisi Kehidupan Asmara Teman-teman Cancer Yang saat Ini Sedang Berpacaran Nah Pada kartu Yang pertama Disini Ada 3 open Atau 3 coin Hadirnya Kartu Pertama Ini Sebagai Energy Pembuka Teman-teman Ini adalah Sebuah kartu Yang memiliki Sebuah arti Tentang Sebuah harapan Yang memang Sangat begitu Besar Pastinya Kamu ingin Di dalam Hubungan Berpacaran Kamu ini Ada sebuah Ending Yang Benar-benar Lebih berkomitmen Kamu ingin Hubungan Asmara Kamu ini Ya Ada ujungnya Teman-teman Kita akan Melihat Teman-teman Pada kartu Berikutnya Apakah Harapan Kamu ini Akan Takal terwujud Nah Kemudian Pada kartu Yang kedua Disini ada Two of Pentacles Atau Dua Koin Bisa aku Katakan Teman-teman Bahwa memang Saat ini Kondisi hubungan Berpacaran Kamu sedikit Ribet Ya Mengapa Aku katakan Demikian Karena disini Ya Sepertinya Bisa aku katakan Dari kartu Kedua ini Seperti Ada sebuah Apa teman-teman Seperti Hasutan Ataupun Seperti Tidak Direstoi Teman-teman Karena disini Banyak sekali Pihak-pihak Yang memang Sedang menentang Hubungan asmara Kamu nih Ya mungkin Di satu sisi Ya Ada berbagai Perbedaan Ya Kehidupan Dengan pasangan Kamu Mungkin ada Perbedaan Usia Agama Ataupun Kehidupan sosial Yang jelas Memang Disini Walaupun Kamu memiliki Sebuah harapan Bahwa Kamu ingin Ya Hubungan asmara Kamu ini Bisa berlanjut Ke janjang Yang lebih serius Tapi di lain sisi Seperti memang Banyak pihak-pihak Yang tidak Merestoi Teman-teman Nah Ya di masa ini Memang kamu Dituntut untuk Apa ya Berjuang banget lah Jika memang Kamu dan pasangan Kamu benar-benar Ingin bersatu Teman-teman Kamu dituntut Untuk lebih berjuang Banget Dan membuktikan Kepada mereka Mungkin ya Agar Ya Kamu bisa mendapatkan Sebuah resto Teman-teman Oke Kemudian Pada poin berikutnya Kita akan melihat Kondisi kehidupan asmara Teman-teman Cancer yang saat ini Ya Sedang jumlah Single mom Dan single dad Nah Pada kartu yang pertama Disini ada justice Ini adalah sebuah kartu Yang memiliki Sebuah arti Teman-teman Ya Yang sangat positif Terutama untuk Teman-teman cancer Yang saat ini Sedang Mencari Jodoh Mencari pasangan Ataupun terkait dengan Kondisi kehidupan sosial Ya Memperbaiki kondisi kehidupan sosial Nah ini untuk teman-teman cancer Yang menjadi tulang Punggung keluarga Pastinya Nah Sebuah kemenangan Keadilan disini Tentunya Potensi dan peluang kamu Untuk bisa mencapai itu Semua akan terwujud Teman-teman Ya Setelah kamu memperoleh Sebuah keadilan dan kemenangan Ya bisa saja Potensi peluang kamu Untuk segera mendapatkan Jodoh dan pasangan baru Itu tercuk Terlihat Ataupun Kamu akan segera bangkit Move on Dari kehidupan yang lama Teman-teman Dan kehidupan baru Bakal terjadi Ya Kemudian juga Ini juga mengenai tentang Kondisi kehidupan sosial Kamu yang akan stabil Yang akan mulai lancar nih Oke Kemudian pada kartu yang kedua Disini ada Three of ones Atau Tiga tongkat Nah Hadirnya kartu kedua ini Teman-teman Memang aku-aku ini Ya Dengan kamu Akan segera merasakan Sebuah kondisi kehidupan Yang lebih baik Ya sepertinya Ada sebuah Apa teman-teman Energi penyesalan Ya Seperti ada sebuah Energi penyesalan Yang akan terjadi nih Nah Aku cenderung melihat Energi penyesalan ini Adalah Energi Yang akan Dirasakan oleh dia Seseorang yang pernah meninggalkan Dan mengecewakan kamu Teman-teman Ya tentunya Dengan kamu bisa lebih sukses Kamu lebih berhasil Dan kamu mendapatkan Menemukan seseorang yang lebih tepat Yang bisa membahagiakan kamu Ya Ya syukur-syukur Kamu bisa mendapatkan Orang yang kaya raya Yang pengertian Perhatian Yang dewasa Teman-teman Sehingga Disini semakin Termanifestasikan nih Ya Artinya sebuah harapan Dan impian kamu Bahwa Ya kamu bisa membalas Dendama secara tidak langsung Oke Kemudian teman-teman Pada kartu yang ketiga Disini ada The Empress Nah Sebagai energi penutup Ya Aku rasa Lagi dan lagi Disini untuk teman-teman Yang memiliki Jodhia Cancer Yang jomblo Single mom Dan single dad Kamu harus bersikur Dan mensyukuri Apapun yang Tuhan Berikan kepada diri kamu Teman-teman Ya Hingga saat ini Mengapa Aku katakan demikian Karena kali ini Kamu benar-benar Akan menemukan Kebahagiaan kamu yang baru Ya kehidupan kamu yang baru Yang lebih baik Dan lebih positif Oke Kemudian teman-teman Ya Yang terakhir kita akan melihat Kondisi kehidupan Asmara teman-teman Cancer Yang saat ini Ya Sedang PDKT Ataupun saat ini Sedang dekat dengan Seseorang teman-teman Nah Pada kartu yang pertama Disini ada The Hermit Oke Ini adalah sebuah kartu Ini adalah sebuah kartu yang memiliki Sebuah arti Ya Aku sebenarnya memiliki sebuah Dua arti Ini teman-teman Ya Dua arti Arti yang pertama Sepertinya memang kali ini Kamu harus mengevaluasi kembali Kamu harus lebih banyak-banyak Introveksi diri Ya terhadap sebuah Kedekatan kamu dengan dia Apakah kamu sudah benar-benar yakin Jika kamu akan menjalin sebuah hubungan Asmara dengan dia Teman-teman Karena Ya sepertinya Ya potensi dan peluang kamu bahwa Bisa saja Ya Dia Tidak benar-benar serius kepada diri Kamu cukup terlihat teman-teman Oke Itu potensi yang pertama Kemudian potensi yang kedua Aku melihat dan aku merasakan Ini seperti ada energi Ya mohon maaf mungkin Seperti ada energi Negatif Energi black magic Guna-guna teman-teman Yang saat ini sedang mempengaruhi kamu nih teman-teman Ya Yang sedang mempengaruhi kamu Oke Yang jelas sebenarnya Ya pada intinya Untuk bisa menaklukkan kamu nih teman-teman Ya Energi penaklukkan disini Kemudian pada kartu yang Kedua disini ada King of Pentacles teman-teman Atau Raja Coin Nah Jika Kartu kedua ini aku fokuskan terhadap Kondisi kehidupan kamu nih lah Energi kamu nih saat ini Oke Aku wakui saat ini kehidupan kamu sedang baik-baiknya nih Ya Memang kamu saat ini sedang Dalam kondisi yang paling terbaik sih Ada sebuah kondisi kehidupan yang makmur ya Yang mapan Kemudian Dipenuhi dengan berbagai reseki-reseki yang berlimpah teman-teman Ya dan memang Saat ini posisi kamu sudah sangat bersiap Untuk Membangun dan membina Sebuah hubungan asmara yang lebih serius Yang lebih berkomitmen teman-teman Nah disinilah yang aku katakan bahwa Memang niat-niat Mungkin ya potensi Ya masih sebuah potensi sih teman-teman ya Bahwa Dia Memiliki sebuah niat yang memang tidak begitu baik terhadap kehidupan kamu Mungkin dia hanya ingin memanfaatkan sebuah situasi Dan kondisi yang kamu miliki Ataupun ya memang kebalikannya Dia memang Dia benar-benar serius teman-teman terhadap diri kamu Nah Kemudian Seperti yang aku katakan juga Bahwa memang disini seperti ada sebuah energi penaklukan Nah ini juga Jelas terlihat bahwa Tentang kondisi kehidupan kamu yang mapan ya Siapa sih yang tidak ingin teman-teman ya Kemudian Pada kartu yang terakhir Ataupun kartu yang ketiga disini ada Fake of Wands Nah Sebagian yang tercih penutup teman-teman ya Aku rasa kali ini kamu harus benar-benar bisa apa ya Lebih lah melakukan Sebuah Proses Yang jangan terlalu cepat Terburu-buru di dalam mengambil sebuah langkah Ataupun keputusan ya teman-teman Ya Sebuah proses pengenalan secara lebih mendalam Aku rasa ini sangat penting kamu lakukan Agar kamu tidak kembali mengalami sebuah Kegagalan dan kekecewaan tentunya Oke Kemudian Kita akan melihat 12 tanggal lahir Yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Cancer di hari ini Nah Disini ada tanggal 26 dan tanggal 29 Kemudian Tanggal 9 dan tanggal 28 Next Disini ada tanggal 3 Dan tanggal 6 Kemudian Disini ada tanggal 30 dan tanggal 15 Kemudian tanggal 11 dan tanggal 21 Kemudian Tanggal 13 dan yang terakhir disini Ada tanggal 22 teman-teman Maka aku rasa inilah Reading-an untuk teman-teman yang memiliki Jodhia Cancer di hari ini Jangan lupa Untuk selalu tetap bersemangat Dan selalu bersyukur Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!